Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, gimana kemanaan anak-anak hari ini? Pasti anak-anak dalam kata-kata, semangat belajar di rumah Anak-anak, kita mulai belajar lagi Tapi jangan lupa, kita sebelum belajar Jangan lupa kita belajar doa dulu Biar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat Barokat, di dunia wal akhirat Kita mulai saja, kita mulai berdoa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah SAW Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, Rabbil Al-Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawm Al-Din Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustakim Sirata al-ladhina an'amta alayhim Ghayri al-Maghdubi alayhim Ghayri al-Maghdubi alayhim Walabbar li Rabbi ufir li wa liwalidayya Walil mu'minina, amin Tuhan mau pelajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil-islami dina Wa bi-Muhammadin nabiyyaw wa rasulah Rabbi zidani ilma Warzulani fahma Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakku sayang Yang hari ini kalian ada di rumah Bersama orang tua Atau mungkin bersama kakak Atau juga mungkin Bersama saudara yang lain Kalian menyaksikan video hari ini Kita akan bersama-sama belajar Di bagian cerah Dengan hati yang penuh gembira Penuh dengan ceria Kita bersama-sama Akan belajar tentang Negara Nah negara apa yang kita ambil? Yang pasti negara yang tercinta kita Indonesia Nah ayo Siapa yang di rumah Kalian tahu Negara Indonesia? Ya negara Indonesia Adalah negara kita Dimana ibu kotanya Itu merupakan Ibu kota Ibu kota Kota Jakarta Nah kita tahu Kota Jakarta dengan ciri khas apa? Yang namanya Oh Monas Ada juga Taman mini Indonesia Juga ada di Jakarta Ya Semua objek Wisata juga sebagian ada yang Jakarta Nah itu Ibu kota Dari Indonesia Nah sayang Sebuah negara Terutama Indonesia Itu dipimpin dengan Satu orang Bernama Presiden Nah ayo Di rumah ada yang Tahu Siapa Presiden Indonesia? Iya Pinter Bapak Jokowi Ya Bisa gitu dipanggil gitu ya Jokowi Dodo gitu ya Nah sayang Dengan wakilnya Ada yang tahu? Siapa wakilnya? Ayo Ayo ada yang tahu? Siapa wakilnya? Nah Coba tanya mamanya di rumah Ma Siapa sih wakilnya? Dari Pak Jokowi Gitu ya Nanti Bisa ditanyakan sama mama Kalian di rumah Selanjutnya kita akan belajar juga Tentang Lambang negara Indonesia Lambangnya Itu dilembangkan dengan Burung Garuda Nah Burung Garuda seperti ini Nah Kenapa dilambangkan Burung Garuda? Karena Ini merupakan simbol Simbol dari Bangsa Indonesia Dimana bangsa Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945 Disimpulkan dengan apa? Nih Dari ekornya Yang berjumlah 8 Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ini merupakan Bilangan dari Bulan Yang merupakan bulan Apa? Bulan Agustus Nah Selanjutnya Dari sayapnya Sayapnya ini Berjumlah 17 Nah Dilambangkan dengan Tanggalnya Tanggal dari Kemerdekaan Indonesia Selanjutnya Lehernya Lehernya Jumlah lehernya Ini bulunya Bila dihitung Itu disimpulkan dengan Berjumlah 45 helai Bulu Sehingga disimpulkan dengan Tahun Kemerdekaan Indonesia Nah Di rumah Siapa yang Menggantung Atau Menyimpan Lambang Negara Indonesia Ya Kalian tahu Di tengahnya sini Ada juga Simbol dari Prinsip Atafasafah Indonesia Yang namanya Pancasila Dengan Semboyanya Berbunyi Bineka Tunggal Ika Nah Bineka Tunggal Ika Artinya Berbeda-beda Tapi Satu jua Dimana Indonesia terdiri dari Beragam pulau Beragam Adat istiadat Dan juga bahasa Beragam dari Keragaman yang ada di Indonesia Baik itu fauna Juga Apa Apa Keindahan yang ada di Indonesia Maksudnya Buning Rumia Itu disimpulkan semua bersatu Untuk Selain mendukung Indonesia Untuk menjadi negara kesatuan Namanya disimpulkan kan Bineka Tunggal Ika Masanya ada Pancasila Disini ada simbolnya Bintang Pala banteng Pohon beringin Padi dan kapas Juga rantai Ya Itu Selanjutnya Indonesia juga Di Apa Memiliki Nah Memiliki selain lambang Indonesia juga memiliki Maaf Terbalik Tada Ini ya Memiliki Bendera Nah Bendera ini Merupakan Istilahnya apa ya Identitas Identitas Atau ciri Khas dari Bangsa Indonesia Dimana Terdiri dari dua warna Merah Dan juga Putih Ada yang tahu arti merah Merah artinya Berani Sedangkan putih Itu berarti Suci Nah Sayangku Kalian yang ada di rumah Yang selalu solih-solihah Menurut kepada orang tua Ingat Kita akan selalu menjunjung Bangsa Indonesia Dengan kekuatan kita Dengan apa Selalu berbuat baik Patuh kepada orang tua Dan melaksanakan Apa yang Diperintahkan Allah Dan menjauhi semua larangannya Karena ada satu prinsip dari Pancasila Ketuhanan yang mahasiswa Dimana kita percaya Tuhan selalu ada di Hati kita Kita selalu mengimani Termasuk juga kita akan Bersikap Apa Salih menghormati Gotong Royo Nah sayangku Selalu amalkan Apa yang menjadi Pancasila Dan selalu pegang teguh Semboyan Indonesia Bineka Tunggal Ika Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak gimana kabarnya hari ini Anak-anak pasti 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 semangat Meskipun dalam Keadaan berpuasa Ya Harus tetap semangat untuk belajar Di rumah Oke Hari ini Sama Bu Robi Mau diajarin apa Diajarin Doa Berbuka Puasa Ya Kalau kemarin anak-anak sudah belajar Niat puasa Romalton Nah hari ini Sama Bu Guru Mau diajarin Doa Berbuka Puasa Berbuka puasa itu Biasanya kapan 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 Allahumma Laka sumtu Diajar menganyam Menganyam Di sini Bu Robi sudah punya gambar Apa ya Ini gambarnya Masih belum jadi Ya Nanti sama Bu Robi dikasih Kertas Kertas sudah digonteng panjang Seperti ini Ya Jumlahnya 4 Sama gambar ini Nanti kalau sudah jadi Pasti tahu anak-anak Gambar apa ini ya Nah Cara menganyamnya Seperti ini Ambil satu dulu Ya Di sini sudah dipotong Sama Bu Robi ya Ada Sudah ada dipotong Sama Bu Robi ini Nah Pertama dimasukkan dulu sayang Masukkan Satu bagian Habis itu keluar Keluarkan Ya Seperti ini ya Terus masukkan lagi Satu bagian Tidak boleh loncat loh ya Tidak boleh lompat ya Keluarkan Habis itu masukkan lagi Sampai selesai Oke Ditata yang rapi Di pinggir Setelah itu Sudah selesai Ambil satu bagian lagi Kalau ini sudah di atas Sudah di bawah Sekarang yang atas Dari sini Ya Dari sini ya Kita masukkan dari belakang ya Oke Nah Keluarkan Masukkan Jadi tidak boleh sama Satu bagian dimasukkan Seperti ini Sampai nanti ke atas Sampai selesai Oke Nah Kalau sudah Jumlahnya empat Satu Dua Tiga Empat Nah Hasilnya seperti ini Sayang ya Nah Kalau sudah seperti ini Coba Anak-anak lihat Jadi apa ya Ini ya Jadi bentuk apa ya Biasanya kita makan itu Waktu Hari Raya Ya Biasanya mama buatnya itu Waktu puasa Mau hari raya Gambar apa ini sayang Nah Pinter Ketupat Oke Bisa ya Ditata yang rapi Setelah itu Jangan lupa Tulisan di bawahnya Kamu tebeli Oke Siap Nah Anak-anakku yang soli-soliha Untuk hari Senin Tugas yang kedua Nanti anak-anak buka Majalah Halaman Satu Halaman satu ya Disitu ada Gambar Peta Peta apa ini ya Ya Tadi bu guru sudah Nerangkan tentang Negara Kita Namanya apa Negara kita Indonesia Nah Ini Kalau kamu lihat di Namanya Bola dunia Itu ada Namanya Peta Peta Indonesia Itu seperti ini Nah Nah Sekarang kita baca perintahnya Bismillahirrohmanirrohim Sebutkan Nama Kepulauan Di bawah ini Lingkari Huruf-huruf Yang Menyusunnya Nah Sekarang kita Lihat hurufnya Negara kita Indonesia Yang pertama Adalah huruf I I I I I Mana ya I itu garis tegak Ada titiknya Nah Disini ada huruf I Kamu lingkari Setelah I Ada huruf I In In Huruf N N itu kakinya dua In Nah Ini ada huruf N Ini ya Lingkari In Do Do Berarti huruf D D Garis tegak Perut sebelah Kiri Nah Ini D Do Do Berarti D Sama O O Bentuknya Lingkaran Lingkaran In Do Nes Ya Nah Untuk selanjutnya Ada huruf N Huruf E Huruf S Huruf I Yang terakhir Huruf A Nanti dicari Dilingkari sendiri ya Nenek ya Oke Kalau sudah kamu lingkari Petanya ini Boleh kok Diwarnai Yang bagus Siap Nah Anak-anakku yang soli-soli H Ingat-ingat ya Untuk tugasnya hari ini Hari Senin Yang pertama tadi Anak-anak Menganyam Nanti kamu rapikan ya Benggir-penggirnya Jangan sampai kelihatan Ya Jangan sampai kelihatan Dimasukkan di bagian belakang Seperti ini Ya Nanti kamu rapikan Yang rapi Terus kamu tebeli Tulisan yang di bawahnya Ketupat Yang ini Bawahnya boleh kok Diwarnai sayang ya Itu tugas yang Pertama Terus ada lagi Halaman Majalah Halaman 1 Melingkari Tulisan Indonesia Cari huruf-hurufnya Oke Siap Dan juga jangan lupa Doa Berbuka Puasa Diafalkan Alhamdulillah 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 Hari ini kita sudah belajar Nah Anak-anak Sebelum selesai belajar Jangan lupa Kita bersyukur kepada Allah Supaya ilmunya barokat Ya Bersyukur kepada Allah Alhamdulillah 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 Nah Hari ini belajarannya Setelah Sudah selesai Ayo kita berdoa dulu Bersama-sama Oke Siap ya Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim 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 La faula Wa la quwwata Illa Billahi Aliyyil Azim Nah Terima kasih Jangan lupa Belajar selalu Belajar jumpa Jaga kesehatan Juga jaga kebersihan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh